Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, oh my god, keliatan banget mataku baru banget tidur Not bad, jadi kita mau langsung aja hari ini udah ada di judul juga kan Sebelum kalian ngeklik, kalian udah baca judulnya apa Jadi di video kali ini kau bakalan bikin konten beres-beres kamar Jadi kayak apa sih judulnya, pokoknya inti dari video ini adalah beres-beres kamar Kenapa? Karena gue ngerasa kamar gue udah cukup sangat berantakan ya, say Ternyata kalian bisa lihat apa aja Sebenernya gak banyak sih yang gue beresin yang bikin berantakan karena kamarnya kecil Terus barangnya banyak Mari kita beresin dulu gitu ya Ternyata kalian bisa lihat, ntar gue kamera belakangin apa aja yang harus kita beresin, yang harus kita rapihin gitu Mungkin abis konten ini gue bakalan runtur kamar lagi Dulu gue udah pernah bikin konten room tour kamar, itu viewersnya cukup banyak Dan sekarang kayaknya gue bakalan bikin konten itu, tapi setelah video ini oke Jadi kalian bisa lihat kamera belakang dulu ya Nah ini kalian bisa lihat kan, pertama tuh ada meja Meja kayak apa sih, kayak meja segitulah gitu Terus ada casan gue kayak tempat calokan Nah ini tuh berantakan, jepitan tuh harusnya gak disini gitu Nah ini tuh sebenernya udah rapi, emang karena banyak aja posisinya Nah ini tas disini posisinya salah kan Baju lagi disitu Terus ada ya Allah kain segala macem Berantakan banget gengs Terus tuh udah, astagfirullahaladzim Kasur udah begini modelannya, terus itu kotor, segala macem Banyak deh tuh, pokoknya emang gak rapih Jadi mari kita rapihin dulu Hai Jadi ini adalah Wawa Wawa sedang nge-vlog kamar Jadi mari kita rapihin kamar dulu Nah jadi tuh, aku mau naruh disini kameranya kan Pake ring light gitu Terus, waktu itu ada yang komen Kalo misalkan gue lah pake ring light Jadi aku dengerin komentar dia dan Kayaknya aku harus pakein ring light dulu ya Bentar Oke Jadi udah pake ring light, udah cukup terang belum Jadi Gue juga udah pake my outfit duster Nah ini tuh yang mau gue rapihin tuh kayak gini kan Bentar kalian bisa liat aja Jadi Ya gue pake duster Yang pertama bakalan gue rapihin kemana dulu ya Kayaknya gue bakalan naruh Bentar Bentar Bakalan naruh jepitan dulu di sebelah Bentar Sebelah situ tuh ada jepitan gue yang tadi disitu Gue bakalan taruh dulu Bentar Oke Jadi jepitan gue nih Rambut gue karena poninya abis gue potong sendiri Sejepitannya gue pake Jadi kita taruh disini Empat jepitan tuh Udah deh Taruh aja disini Nah Sejepitannya taruh pada tempatnya And then Jadi tas itu tuh posisinya gak disini Kita taruh dulu ya Oke Jadi yang pertama aku mau rapihin kasur dulu Habis itu nanti kita gituin baju Aku mau rapihin kasur aku dulu Tara Ya kan Nah Kasur aku udah berantakan sekali guys Aku pake dasar jadi mohon maaf ya Ya Allah Ini tuh baju yang udah abis dilipet gitu loh Baju-baju abis dilipet Kan Jadi kita rapihin dulu nanti bajunya Tapi yang pertama Langkah pertama kita harus Beresin Kasur Oke Aku tuh kalo misalkan rapihin kasur ya guys Jadi tuh Kita pinggir-pinggirin dulu semuanya Kebetulan belum dipasang spray kan Jadi Harus kita Pasang spraynya Aduh Ensense Tolong cepet cair Mau beli kasur baru Sumpah Ini bener-bener berantakan banget sih kamar gue Udah berantakan Kecil Banyak barang Ya kan Ya gimana ya Kita kan anaknya kan perempuan Suka beli ini itu kan Ini tuh sarung guling Gue pakein aja Buat diresin Oke Jadi Langsung aja kita sprayin dia Aduh Spraynya juga harus pink ya say Karena Saya sangat amat pencinta Hello Katie Gini deh Oke Oke guys Jadi kalian bisa lihat disini Kasur aku udah lumayan rapih ya kan Udah cukup rapih Agak sedikit lelahan Dan sekarang aku bakalan beresin Ini Kelihatan gak Gak kelihatan ya Pokoknya aku Aku bakalan rapihin Baju-baju aku yang abis Dilipetin gitu Oke guys Jadi kalo kurang terang Mohon maaf Karena ring lightnya disitu ya Jadi lagi sambil di chest Colokannya tuh gak nyampe Gitu Karena aku mau rapi-rapihin Apa Kayak baju-baju aku Buat ke lemari gitu Muzik 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 oke guys jadi karena aku udah rapihin baju-baju aku yang tadi aku tinggal masukin ke lemari aku ya cukup agak lelah sedikit tapi it's okay karena emang ini waktu libur jadi kita harus beres-beres jadi aku bakalan masukin baju-baju aku tadi ke dalam lemari aku semua nanti aku selang waktu aja biar hemat waktu oke guys jadi kalau udah biar yang sebelumnya baju-baju tas nancang cek jadi itu sih tas nancang cek dan aku tuh gak ada hak buat bongkar tas ini dan nanti nanti cek aku beresin disini jadi aku cuma nge-bongkar bijin aku cukup nge-bongkar biar rapih gitu dan aku cuma banyak barang aja jadi kelihatannya kalau sumpah gak rapih kotor di padahal aslinya rapih dan ini aku merapihin boneka banyak banget boneka nih sampai ini udah bingung nih gue ini naruh dimana nih boneka oke guys jadi udah cukup rapihin sekarang aku tinggal nyapu aja ini udah rapih tuh udah aku rapihin segala macem bonekanya juga terus sekarang aku tinggal nyapu dan ring legnya tuh emang masih disitu di pojokan karena tempat ini tas cek cek ini tuh ini kan tas cek cek ini dua-duanya udah gak muat dia tuh sebelah sini nih ada kan deretan sini dan udah gak bisa lagi udah gak muat jadi kalau ditaruh disitu dipaksain yang ada gak bisa buka pintu gitu ditaruh disini tuh oh udah deh ini kamar aku kasur aku udah rapihin sekarang aku tinggal nyapu dulu oke guys jadi aku udah ambil sapu dan aku bakalan beresin dulu tapi sebelum itu aku matiin kipas dulu karena biar debunya gak kemana-mana yaudah aku bakalan sapu dulu deh hi guys aku udah selesai nyapu aduh gimana sih nih gimana sih kayak gini kali ya nah aku udah selesai nyapu udah selesai nyapu kamar aku udah rapih menurut aku udah rapih ya karena mau gimana juga mau dirapihin dikosongin gimana pun emang dasarnya banyak barang gue jadi yaudah barang gue taruhnya di kamar gue jadi kalau menurut kalian kayak dih kayak gitu doang rapih ya terserah deh pokoknya menurut gue ini udah rapih anjrit gue udah capek gue udah udah kayak udah cukup oke deh jadi karena udah rapihin kamar udah nyapu udah segala macem gue aus tapi gue gak lapar gue aus jadi gue harus beli teh jus dulu ke depan rumah gue di warung depan rumah gue dan aku harus beli teh jus dulu nanti kalau aku udah selesai beli teh jus aku kesini lagi ya nah ini kameranya gimana sih oke jadi kalian stay tune terus aku bakalan balik lagi setelah aku beli teh jus hai guys jadi aku udah selesai beli teh jus nih aku udah naruh di gelas aku sendiri biar gak tumpah-tumpah pakai plastik terus aku juga beli ini kalian tau belinya apa harusnya yang seangkatan gue tau sih ini adalah kripset ya you know kripset kripset adalah kripik sedang katanya dulu menurut gue ini kripik pedus banget tapi sekarang malah gak ada rasanya emang lidah gue yang udah semakin kebal atau bumbu yang didikitin we never know jadi sekarang aku mau minum teh jus dulu biarin aja ring lightnya disitu next abis ini kita bakalan bikin konten room tour kamar aku taruh jajaran aku di tas kakakvi dulu karena semua jajaran aku ada disini kalian bisa liat nih nah kalian bisa liat ini tas kakakvi gue nih tadaaa jajarannya cuma dua bisa masukin deh tuh udah gitu terus tadi aku tadi ini hai jadi oke guys segini aja video aku ngerapihin kamar so kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum tadaaa 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 tadaaa